Itu karena tubuh ini dipenuhi oleh aksara Jawa Atau disebut di Bali disebut Woreastra Maka kalau itu dibalik membacanya Itu akan jadi berputar katanya di dada Di dada ini akan berputar Maka akan terbentuklah sebuah cakra Panggilingan Jadi perputaran waktu itu sesungguhnya artinya Makanya kalau misalnya teman saya Nah bagaimana hubungannya sekarang Tantra Bayerawa dengan aksara Jawa Aksara Jawa Aksara Jawa Ada kidung begini Saya bahasa Indonesia akan saja Ya sanghyang widiwasa Aku dilahirkan ke dunia ini Telanjang bulat Tanpa selai benang apapun Akankah sama dengan aku lahir ke dunia ini Dengan lahirnya aksara Jawa Yang tanpa legna Artinya aksara Jawa ini betul-betul polos Aksara yang belum Yang belum mendapatkan sandangan dan lain sebagainya Nah begitu Ya ada 20 aksaraja Nah seperti itu Dan ini ada di dalam tubuh kita Dalam pandangan Bayerawa Dalam pandangan Bayerawa Aksara Jawa ini ada di dalam tubuh kita Nah seperti yang saya tulis Ada yang diubun-ubun Ada yang dikening Di mata Semua itu aksara Makanya kita lahir ke dunia ini Tubuh kita ini adalah aksara sesungguhnya Kalau dihubungkan dengan aksara Jawa Jadi Bayerawa mengatakan Hono Coroko Hono itu ada Ada yang terlahir ke dunia ini Pasti ada Baik itu hewan Atau binatang Tunggu-tungguan maupun manusia Hono Coroko Syukurnya kita lahir ini menjadi Coroko Menjadi manusia Wakil kita Wakil daripada Tuhan Jadi Hono Coroko Jadi kita lahir sebagai manusia Harus disyukuri Di dalam Apa namanya Ada suluk yang mengatakan Saya lupa itu nanti saya kutip sendiri Suluk itu mengatakan ini Wahai engkau manusia Bersyukurlah lahir ke dunia ini Hanya kamu manusia yang bisa memperbaiki karmamu Antara karma baik dan karma buruk Sekalipun engkau dilahirkan Cacat Maka cacat pun kita lahir sebagai manusia Harus kita syukuri Seperti Hono Coroko Nah itu Kemudian Dota Semua Semua Yang kita dilahirkan sini Termasuk Saudara kita dari Jawa Dari Bali Entah itu orang Amerika Entah orang apa Semua punya salah Datan salah Datan salah Yo iku Sang yang widi Ku jati Yang tidak salah itu hanya Tuhan Hanya Allah yang tidak salah Ya kita ini salah semua Makanya dilahirkan Dota 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 Itu salah Karena ada kesalahan Mudah membawa karma Masa-masa Dota Semua ini bersalah Datan salah Datan salah Yo iku Allah Atau sang yang widi Atau sang yang sangkan Para ningdu mati Itu aja yang tidak salah Setelah itu baru Mogobotongo Mogobotongo Artinya Semasa Sukma itu di dalam tubuh Maka kita tidak bisa Dibilang mati Tetapi Duhan itu Tidak akan pernah mati Abadi Sedangkan kita Manusia pasti mati Itu maksudnya Tetapi Semasa Sukma Di dalam tubuh Maka kita tidak akan mati Nah itu namanya Mogobotongo Akhirnya Terakhir apa Bodoh Joyo Sama Sebenarnya Antara kita Ciptaan Tuhan Manusia ini Sama Tidak ada Yang namanya Ini Orang Jawa Ini orang Lomok Ini orang Pali Tidak ada Kita ini Sama Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Kita ini Semua Sama Dimana Nantinya Semua akan Menghadap Kepadaku Yaitu Kepada Tuhan Itu sendiri Atau Yang disebut Sang-sangkan Parani Duh 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 Nah begitu Itulah Hono Coroko Aksara Jawa Itu bukan Aksara Yang Dibikin Asal-asal Asal bikin Aja leluhur Kita dulu Hono Itu Aksara Yang penuh Makna Sakral Sakral Religius Nah Begitu Pengertian Sekarang Kenapa Saya bilang Sakral Salah Ngucap Di balik Ini bisa jadi Ilmu Hanya Hono Coroko Dibaca Terus Di balik Itu bisa jadi Ilmu Hebat Sekali leluhur Kita Itu Kita tidak berpikir Kesana Namanya Carakan Walik Begitu Kita baca Kebalik Itu menjadi Sebuah ilmu Contohnya Contohnya Kita baca Dari belakang Nah Nanti Ada Murid Disini Yang sudah Hafal Carakan Walik Silahkan Dari mana Itu Kerasan Nah Itu Ada Nah Seperti itu Kalau dibalik Itu baca Seperti tadi Dibaca Dan Itu Karena tubuh Ini dipenuhi Oleh Aksara Jawa Atau disebut Di Bali Disebut Woreastra Maka Kalau itu Dibalik Membacanya Ikutan Jadi Berputar Katanya Di Dada Di dada Ini akan Berputar Maka Akan Terbentuklah Sebuah Cakra Panggilingan Jadi Perputaran Waktu Itu Sesungguhnya Artinya Makanya Kalau Misalnya Teman saya Tidak Baik Sama Saya Terus Saya Baca Itu Dia akan Menjadi Baik Wahai Engkau Yang Membunuh Yang Maraja Maka Engkau Akan Menjadi Tidak Membunuh Jadi Jaramaya Kan Begitu Ya Seperti Berarti Misalnya Ada Niat Tidak Baik Tidak Terbalik Ya Tidak Terbalik Tetapi Kita Menyadarkan Nanti Kalau Saya Bila Nanti Sakit Orang Jadi Untuk Menyadarkan Bagaimana Betara Kala Itu Dengan Tulisannya Terus Dibalik Berputar Menjadi Sadar Siapakah Betara Kala Itu Ya Kita Kita Ini Betara Kala Mas Dari Jawa Terus Dari Tuban Ke Bali Ngejar Ini Kan Ngejar Bikin Ini Nah Ini Waktu Betara Kala Itu Waktu Jadi Mas Harus Gunakan Waktu Itu Sebaik Baik Nah Begitu Nanti Kalau Sudah Dikejar Waktu Ini Ada Titik Jedaan Maka Disana Mas Harus Kebalik Istirahat Itu Maksudnya Baru Kan Sehat Segar Itu Cara Memaknai Secara Kenyata Nah Saya Tidak Mau Memaknai Itu Dengan Hal-hal Yang Bersifat Terlalu Mistis Goib Tetapi Saya Yakin Dengan Goib Tapi Tidak Yakin Pada Halusinasi Nah Seperti Itu Yaitu Saya Jelaskan Hubungan Naksara Jawa Dengan Tantra Bayrawa Itu Sendiri Ini Nah Bagaimana Jero Menjelaskan Konsep Tentang Sedulur Papat Jero Begini Konsep Sedulur Papat Limau Pancar Di Bali Dikenal Dengan Kandepat Sesungguhnya Di Jawa Itu Cikal Bakalnya Cikal Bakalnya Kandepat Yang ada Di Bali Di Jawa Banyak Sekali Banyak Tetua Tetua Dulu Yang Mumpuni Di bidang Selur Papat Seperti Contoh Maaf Ini Saya Menyebut Nama Jadinya Almarhum Tetapi Mudah-mudahan Saya Tidak Disalahkan Karena Satu Guru Jadi Beliau Itu Segaligus Satu Beliau Tertua Kedua Beliau Seorang Guru Atau Guru Saya Misalnya Saya Sebut Almarhum Yang Singolangit Yang Ada Di Parangkritis Jogja Saya 12 Tahun Di Sana Berguru Jadi Beliau Menjelaskan Selur Papat Secara Nyata Itu Adalah Yehnyom Air Ketuban Getih Atau Darah Kemudian Lamas Itu Pembungkus Bayinya Terus Ari-ari Itu adalah Plasentanya Dan Si Bayi Itu Sendiri Nah Kalau Saya Menjelaskannya Seperti itu Kenyataan Siapakah Sedulur Papat Limau Pancar Ya Ini Yang Nyata Kakangkawa Jadi Di Sana Nah Begitu Kita Ini Lahir Bukan Saja Kakangkawa Hadi Hari-hari Yang Menemani Kita Ini Yang Ada Dua Yang Menemani Kita Yang Di Bali Disebut Kaki Siwa Gotre Nini Siwa Gotre Kalau Di Mar Dan Marti Makanya Dalam Mantranya Itu Ada Mar Marti Kakangkawa Mar Ini Adalah Itu Ini Adalah Sel Darah Putih Marti Ini Adalah Sel Darah Merah Itu Sesungguhnya Kalau Kita Ilmiahkan Nah Di Bali Kaki Siwa Gotre Adalah Sel Darah Putih Nini Siwa Gotre Adalah Sel Darah Merah Itulah Yang Menemani Kita Sampai Kita Nanti Mati Seperti Itu Konsepnya Nah Kenapa Saya harus Ilmiahkan Atau Lebih Komedis Pembahas Agar Kita Menyadari Bahwa Sedulur Papat Limau Pancar Bukan Hilmu Hayalan Bukan Hilmu Yang Dibikin Bikin Alias Balabal Tidak Ini Memang Nyata Adanya Memang Nyata Sedulur Papat Ini Ada Makanya Saya Jelaskan Sekarang Dengan Kenyataan Nah Begitu Ada Yang Maha Gaib Disini Yang Melindungi Ya Itu Adalah Bonus Bagi Yang Menekuninya Kalau Panjendangan Menekun Sedulur Papat Limau Pancar Belajar Dari Yang Nyata Yang Nyata Terus Naik Naik Itu Menjadi Hal Yang Gaib Iya Itulah Itulah Sebagainya Rezeki Termasuk Disana Makanya Di Dalam Di Jawa Dibilang Ada Yang Namanya Saudara Kita Yang Namanya Supiah Ada Yang Namanya Aluamah Amarah Mutmainah Dan Lain Sebagainya Itu Sama Sama Di Bali Juga Dikenal Dengan Saudara Kita Yang Tidak Boleh Semasa Sikali Makan Babi Atau Babi Itu Adalah Siapa Ada Namanya Ahmad Ada Namanya Aman Ada Namanya Neriman Ada Namanya Nirimanan Ini Alkulturasi Budaya Dan Ini Harus Di Hormati Tidak Ada Kata Disini Ini Katanya Begini Hentak Harus Itu Iya Beda Penyebutan Tapi Artinya Sama Nah Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Konsep Seluruh Papat Lima Pancar Yang Diajarkan Di Tak Suruh Drabai Rawai Adalah Secara Ilmiah Secara Ilmiah Artinya Ilmu Kedokteran Medis Setelah Dipahami Dulu Ilmu Medis Ini Kedokteran Baru Kita Akan Membahas Hal Yang Rahasia Yang Dimunculkan Oleh Saudara Saudara Kita Sendiri Nah Seperti Itu Dan Di Dalam Belajar Yang Penting Ini Lakunya Puasanya Kewajiban Apa yang harus Setiap hari Misalnya Ada Sego Atau Disebut Di Bali Disebut Segehan Itu Itu Tanpa Tanpa Puasa Tanpa Segehan Kalau Belajar Kandopat Di Bali Atau Sedulur Papat Di Bali Itu Hanyalah Sebuah Puisi Nah Begitu Orang Bila Sama Dengan Kita Berpuisi Di depan Umum Tetapi Sesungguhnya Kita Tidak Mengerti Makna Dari Puasa Dari Puisi Itu Sendiri Makanya Lakunya Yang Ditonjolkan Lakunya Apa Puasa Apit Woton Ada Disini Harus Kemudian Puasa Senin 7 Senin 7 Kemis 9 Senin 9 Kemis Itu Sampai 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 Sampai